Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad dari 7D Pada sempatan kali ini saya akan membahas terkait Bantuan apa saja yang besok di tahun 2024 Itu masih berlanjut Jadi bantuan apa saja yang masih berlanjut Di tahun 2024 Saya sudah punya datanya Setidaknya saya sudah melis ya Ada 7 bantuan Yang nantinya masih berlanjut di tahun 2024 Bantuan apa saja itu Pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu kepada Anda semua Bagi Anda yang ingin tahu Bisa disimak penjelasan pada video ini Sampai tuntas tentunya Seperti biasa mohon jangan dipercepat Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan berikut informasinya Baik Bapak Ibu sekalian Berjumpa lagi ya dengan saya Haris Pada kesempatan kali ini Di hari Senin kali ini Saya akan membahas ini Ini bantuan apa saja mas yang berlanjut Ya di tahun 2024 Jadi pertanyaan itu kemarin Sempat ada yang tanya kepada saya Pertanyaannya kurang lebih Mas di tahun 2024 Kira-kira PKH masih ada atau tidak Bantuan ini masih ada atau tidak Gitu ya Pada video saya sebelumnya Video kali ini Yang ini ya Ini kemarin saya sudah menyampaikan Bahwa hanya untuk PKH Insya Allah masih berlanjut di 2024 Itu untuk PKH Untuk bantuan yang lain bagaimana Nah pada kesempatan kali ini Sudah saya rangkum Hasil ini Saya peroleh ya Dari hasil rapat DPR RI dengan Kementerian Sosial Jadi ini adalah Poin-poin hasil rapatnya Dan disana itu Masih tertera beberapa Bantuan yang muncul Nah ini akan saya sebutkan Satu persatu Bantuan yang pertama Jelas yaitu adalah Program Keluarga Harapan Atau PKH Nah bagi penerima PKH Ya bersyukur ya Karena di tahun 2024 Masih berlanjut Bansosnya Tapi jangan senang dulu ya Kalau nama Anda Masuk dalam verval Penerima yang tidak layak Ya tentu bantuannya Tidak cair Jadi penerima Bansos Saya kira jangan bangga Kalau bantuannya masih lanjut Bisa jadi Bantuan Anda Yang Anda terima itu bisa lanjut Bisa saja Tidak Tergantung nanti Anda Terkena verval apa tidak Gitu ya Bantuan yang kedua Yang masih lanjut Tentu adalah BPNT Atau Bantuan Panganon Tunai Atau yang sekarang Kita kenal sebagai Sembako Yang ketiga Yaitu adalah Yapi Yapi itu adalah Bantuan untuk Anak yatim Dan atau piatu Nah ini Tahun 2023 Sudah jalan Insya Allah di tahun 2024 Saya lihat ada Anggarannya Kalau ada anggarannya Berarti Untuk Yapi Insya Allah 2024 Masih berlanjut Programnya Berikutnya yang keempat Adalah Bantuan RST Rumah Sejahtera Terpadu Rumah Sejahtera Terpadu Ini adalah mirip Dengan bedah rumah Atau renovasi rumah Biasanya Di desa Ataupun di kabupaten Kota Itu juga memiliki Program yang sama Program bedah rumah Begitu ya Di kementerian juga ada Yang namanya RST Rumah Sejahtera Terpadu Yang kelima Yaitu adalah Pena Pahlawan Ekonomi Nusantara Nah ini Salah satu adalah Bantuan Usaha Untuk penerima manfaat Dimana penerima manfaat ini Mendapatkan Permodalan usaha Begitu ya Untuk menjalankan usahanya Ya harapannya Bagi Misal penerima manfaat Baik PKH BPNT Yang mendapat Pena Begitu ya Harapannya Usahanya bisa berkembang Dan yang bersangkutan Bisa mundur Dari penerima Bansos Ya Atau yang namanya Graduasi Berikutnya Bantuan yang keenam Yang masih berlanjut Yaitu adalah Permakanan Ini permakanan Khusus untuk lansia ya Jadi semacam diberikan Makan setiap hari Oleh kelompok masyarakat Yang ada di kecamatan Masing-masing Bantuan yang ketujuh Yaitu adalah PBIJK PBIJK itu adalah BBJS Kesehatan yang dari Pemerintah Dimana Iurannya Itu sudah Diangsur oleh Pemerintah Sehingga penerima PBI Bisa memanfaatkan Bansosnya Tidak dalam bentuk Uang Tapi dalam bentuk Jasa layanan Kesehatan Bagi Anda yang ingin tahu Apakah Anda penerima PBIJK atau tidak Anda bisa kunjungi website Cekbansos.com Di sana silakan Dicek untuk kolom PBIJK nya Apakah Tertera Bulan Oktober 2023 Atau tidak Kalau tertulis Oktober 2023 Artinya PBIJK nya itu Masih aktif Karena yang Saat ini Yang sudah terbayarkan Yaitu untuk Oktober November masih Belum terbayarkan Baik tadi itu Beberapa bantuan Yang insya Allah Masih berlanjut Yang berasal dari Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada PKH BPNT Yap RST Pena Permakanan Dan PBI Tentunya Ada bantuan yang lain Yang belum bisa saya sebutkan Di sini ya Dan tentunya Di kabupaten kota Ya di daerah Anda setempat Biasanya juga ada Program bantuan Seperti bantuan BLT Dana Desa Begitu ya Ataupun Bantuan makanan Dari Desa Sembako Dari kabupaten Atau kota Setempat Dari sebagainya Jadi pemberi bantuan Itu tidak melulu Dari Kementerian Sosial Lembaga yang lain Bisa Dan juga Mereka juga Boleh memberikan Bantuan ke masyarakatnya Masing-masing Tentunya Saya titip pesan Khususnya bagi Anda Penerima bantuan Mohon Jadikan bantuan Yang diterima Baik PKH BPNT Dan sebagainya Itu Sebagai bonus Jangan Jangan Dijatikan Bantuan itu Sebagai upah Bulanan Ingat Upah Bulanan Atau gaji Dengan bantuan Sosial itu Sudah Berbeda Ya sudah Berbeda Kalau gaji Anda melakukan Pekerjaan Kepada Seseorang Ataupun Kepada Lembaga Ketika Pekerjaan Selesai Anda mendapatkan Hak Yaitu Berupa Gaji Atau Upah Kalau Bantuan Anda Tidak Berhak Bekerja Tapi Anda Tiba-tiba Dapat Bantuan Jadi Kalau Tiba-tiba Bantuan Ini Suatu-waktu Terhenti Atau Tiba-tiba Tidak Cair Atau Nominalnya Turun Ya Anda Harus Legawa Atau Legowo Ya Harus Menerima Seperti Itu Ya Karena Ini Adalah Bantuan Sosial Bukan Gaji Bulanan Baik Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menyimak Ketemu Lagi Dengan Saya Haris Di Info Basos Berikutnya Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Kata Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ose An That One 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 Two Terima kasih.